Intro Robert Alberts Fix berhenti dari Persib Bandung Imbas di Libas Bali United dan dipermalukan Stefano Lilipali Robert Alberts semakin menjadi sorotan Boboto usai kalah oleh Bali United pada pertandingan yang digelar Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022 Imbas dari kekalahan itu pun, tagar RENEOUT pun membanjiri Jagadmaya Seperti diketahui, Persib Bandung kembali menambah catatan kelam tak pernah menang melawan Bali United sejak 2017 Hasil ini juga sekaligus menggusur Persib Bandung dari puncak klasemen sementara BRI Liga 1 yang sebelumnya digembar-gemborkan ingin dipertahankan Robert Alberts melalui racikan strateginya Posisi puncak klasemen sementara BRI Liga 1 kini dipimpin Arema FC dengan 40 poin setelah pada hari yang sama berhasil mengalahkan PSS Sleman 2-0 David Da Silva dan Bruno Kantan Hede yang menjadi kebanggaan Robert Alberts ternyata tidak mampu berbuat banyak dalam laga panas kontra Bali United Kesempatan mencetak gol Ezra Walian pada detik-detik terakhir juga mampu ditepis dengan cermat oleh Wawan Hendrawan Robert Alberts sebelumnya telah berjanji akan berusaha mempertahankan Persib Bandung di posisi teratas klasemen sementara BRI Liga 1 Namun dengan hasil kalah melawan Bali United membuktikan bahwa janji itu kembali tidak ditepati Robert Alberts Sebelumnya Robert Alberts juga disorot karena Persib Bandung kerap kalah dan tak berhasil berada di puncak klasemen pada putaran pertama Kabarnya kekalahan Persib Bandung dari Bali United ini menjadi pembahasan khusus pada tingkat manajemen Pangeran Biru Apakah Robert Alberts akan berhenti setelah tak menepati janjinya mempertahankan posisi Persib Bandung di posisi teratas klasemen sementara BRI Liga 1 Spekulasi itu bisa saja terjadi, apalagi tekanan Boboto agar kinerja Robert Alberts dievaluasi pasca kekalahan dari Bali United bersiliweran di media sosial Tagar Robertot pun muncul pada beberapa akun supporter Persib Bandung di beberapa platform media sosial Sementara itu, pernyataan Robert Alberts bahwa Persib Bandung sudah cukup hanya menambah kakang Rudianto dan tak begitu memberi perhatian pada Stefano Lilipali dan Lerbi Elyandri pun menuai sorotan tajam Robert Alberts mengatakan Stefano Lilipali dan Lerbi Elyandri hanya sekedar rumor di media sosial dan Persib Bandung tak terpengaruh dengan rumor itu Kita biarkan saja karena itu hanya rumor seperti berkembangnya Lerbi Elyandri dan Stefano Lilipali dan kemungkinan yang lain-lain Tapi kita tim Persib Bandung sudah cukup menambah dengan satu pemain yaitu kakang Rudianto Jelas Robert Alberts, Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022 Robert Alberts juga kembali menegaskan dalam jumpa pers itu bahwa Persib Bandung cukup siap dengan penambahan hanya kakang Rudianto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!